Intro Setelah sekian lama bungkam, Lesti Kejora kini dituduh balas dendam kepada Ati Kodong. Hubungan kedua penyanyi dangdut itu memang sempat memanas. Hal ini diawali ketika Ati Kodong marah dan meluapkan kekesarannya di media sosial lantaran tak diundang dalam acara pernikahan Lesti Kejora. Ati Kodong merasa kecewa karena ia merasa dekat dengan istri Yaris Kibilar itu. Diketahui mereka merupakan teman seperjuangan ketika masih berjuang di ajang dangdut akademi. Karena hal itu Ati Kodong sering menyindir Lesti saking kesalnya. Bahkan ia termasuk salah seorang yang nyinyir kehamilan Lesti Kejora beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Lesti Kejora selama ini lebih banyak bungkam dan tidak mau menanggapin ocehan Ati Kodong itu. Ia lebih memilih untuk diam dan fokus pada urusan pribadinya. Tapi belum lama ini, ucapan nyelekit Lesti Kejora berhasil membuat banyak orang syok. Belum lama ini, sebuah video cuplikan Lesti Kejora sebut nama Ati Kodong menjadi sorotan. Video tersebut diunggah ke dalam kanal Youtube salah satu TV swasta yang memperlihatkan Soemah melontarkan candaan untuk Lesti dan Arara. Ia menyebut bahwa jika Lesti dan Arara ikut komputasi dangdut akademisan ini akan kalah dengan kontestan yang lain. Hal ini karena mereka memiliki suara yang bagus. Kamu, Lesti dan Arara, beruntung kalau ikut DA Akademi yang sekarang pasti tidak menang, ucap Soemah. Lesti pun menanggapi candaan Soemah dengan menyebut nama Ati Kodong lawannya dalam ajang dangdut akademi. Mak yang lebih beruntung lagi didik lawannya waktu itu Ati Kodong. Coba kalau sekarang, aduh, kalah timpal Lesti Kejora. Sontak saja, satu studio dibuat syok dengan ungkapan Lesti Kejora itu. Emang Ati Kodong jelek banget deh, tanya salah seorang host. Host lain juga ikut menempali yang membuat Lesti Kejora ketar-ketir. Lesti Kejora pun menjelaskan bahwa yang ia sedang bahas adalah soal usia kontestan yang ketika itu sudah cukup berumur, bukan untuk merendahkan kemampuan Ati Kodong. Secara umur, kalau ini kan semua belasan, jelas Lesti. Karena ucapan tersebut banyak fan yang puas dengan sindiran Lesti Kejora untuk Ati Kodong. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.